Pemirsa Perkembangan Pertanian Pertanian di Bali masih menunjukkan hal yang cukup positif hingga saat ini Hal tersebut bisa dilihat masih banyaknya masyarakat yang bertahan untuk menjadi petani Jika berbicara mengenai petani dan pertanian tentu memiliki arti yang sangat luas Aktivitasnya pun sangat luas dan berbeda-beda antara satu petani dengan petani lainnya Jika dilihat dari eksistensinya, pertanian di Bali masih cukup menjanjikan Dan mampu memberikan penghidupan kepada para petani meski tentu adanya penurunan akibat pandemi COVID-19 Selain pertanian yang dikembangkan di kebun dengan lahan yang luas Banyak masyarakat yang mengembangkan sektor pertanian dengan lebih sempit Baik dari segi lahan ataupun cara pengembangannya Seperti halnya masyarakat yang berkecimpung pada bisnis jual-beli tanaman hias Selain tanaman hias berupa bunga dan tanaman lainnya Ternyata tanaman buah juga memiliki nilai keindahan Tanaman buah ini dikemas di dalam pot Pemirsa agrobisnis kali ini akan membahas pesona tanaman buah dalam pot Atau yang lebih dikenal dengan sebutan tabu lampot Tabu lampot ialah singkatan dari tanaman buah dalam pot Menanam tanaman yang berbuah dan kemudian bisa memanfaatkan hasil buahnya Untuk dikonsumsi di rumah bisa dilakukan dengan mudah Pemirsa ada berbagai cara dalam mengembangkan tanaman buah dalam pot Agar lekas berbuah pemilihan jenis tanaman buah Bibit, media tanam, ukuran pot, pemupukan, dan perawatan mesti diperhatikan Jenis tanaman buah dalam pot ada berbagai macam yang bisa dipilih Paling umum jenis buahnya antara lain jambu air, mangga, jeruk nipis, sawo, belimbing, alpukat, jambu biji, rambutan Bisa juga menanam tanaman satu musim seperti semangka, stroberi, dan melon Di samping memilih jenisnya kita juga perlu memilih karakter tanaman Sesuai dengan tempat di tanamnya Apabila berada di dataran rendah yang cenderung bersuhu lebih panas Dibanding dataran tinggi, maka pilih tanaman yang lebih fleksibel Tanaman buah dalam pot tidak memakan banyak tempat Namun perlu dipertimbangkan besaran ukuran dari pot tersebut Apabila tanaman berukuran agak besar, maka pilih pot yang berukuran besar pula Jenis media tanam bisa menggunakan berbagai macam tanah Agar subur dan gembur bisa dicampurkan dengan arang sekam Pot yang digunakan bisa juga lebih variatif Mulai dari pot plastik, polybag, drum bekas, pot batu, dan pot tanah liat Selanjutnya mengatur lokasi untuk mempertimbangkan intensitas cahaya Tidak setiap jenis tanaman tabu lampot menyukai intensitas matahari yang tinggi Ada tanaman yang subur tumbuh di lokasi yang teduh Namun ada juga tanaman yang berkarakter sebaliknya Maka kenali tanaman yang Anda pilih agar dapat mengukur serta mengatur lokasi meletakkan pot Perawatan dilakukan untuk mengecek pertumbuhan tanaman Seperti tanaman yang sudah berbunga hingga berbuah Terhindar dari hama, pemangkasan rutin, pengeratan batang, dan melakukan penyiraman Pengecekan hama bisa dilakukan setidaknya dua kali dalam satu hari Sedangkan pemangkasan rutin hanya dilakukan untuk mengurangi daun-daun yang sudah tua Kemudian pengeratan batang agar tabu lampot lekas berbuah Bisa dijelaskan, sudah berapa lama Ibu berkecimpung ke bidang peranaman kiasi? Pelan-pelan ini 20 tahun 20 tahun, ya awal mulanya gimana Ibu, suami Ibu, bisnesnya Ibu? Ya awalnya karena suami risin di hotel Karena Bombali, risin ibu itu Karena Bombali kan sebetulnya dan hotelnya sebetulnya Terus dapet, apa namanya, biasanya bonus, gitu kan, bonus dari saya. Jadi ya, recent ya, suami saya belajar retail gitu, apa, replay sama pedagang-pedagang. Awalnya belum di sini. Berarti awalnya menyiapkan bibit untuk para pedagang gitu ya? Sampai itu juga suami, apa tuh, saya juga masih retail gitu. Jadi sambil itu, sambil bekerja dual-mebel gitu. Pokoknya banyak lah. Baru mulai yang merangkak seperti bayi. Bu, awal memulai kan menyediakan tanaman bagi para pedagang. Bagaimana sih kesannya pertama memulai tanaman ini? Sulit ya? Ya, karena suami kan orangtuanya juga bidang ini juga. Jadi sama aja di, ya, karena orangtua juga ngasih hukuman. Akhirnya fokus membuka di sini tuh sejak kapan? Ya, kurang lebih lah 20 tahun dari sekarang. Sudah 20 tahun ya. Kenapa beralih dari awalnya menyupli kepada pedagang sehingga memasarkan seperti sekarang ini? Ya, menyupli waktu itu masih menyupli. Ya, untuk pertama buka di sini tuh bagaimana kesannya Bu? Maksudnya respon masyarakat? Kalau saya, buku pertama di sini penuh kejualan. Jadi sehari itu belum tentu dapat kejualan. Tapi tetap berusaha juga? Tetap, tetap buka. Kemudian untuk bibit yang ibu keroleh semuanya dari mana? Ya, banyak. Dari Bali, dari Jawa. Untuk jenis tanamannya apa saja bisa disebutkan beberapa? Tanaman buah-buahan, banyak macamnya. Terus tanaman untuk dalam buahan, tanaman untuk keluar. Untuk tangan, kebun, palm-palam. Oh, berarti semua dari buah-buahan hingga tanaman kias, tanaman bunga juga. Pemirsa di wilayah mengui Kabupaten Badung terdapat seorang warga yang mengembangkan tanaman buah dalam pot untuk dipasarkan. Jenisnya pun terdapat bermacam-macam. Ternyata tanaman buah yang ditanam di dalam pot terlihat lebih indah dan menarik. Jika berbicara mengenai kualitas, tanaman buah di dalam pot tidak kalah jauh dengan tanaman buah yang dikembangkan di lahan luas. Selain mengembangkan tanaman buah, dirinya juga menjual tanaman bunga dan tanaman hias lainnya. Sebelum pandemi COVID-19, permintaan masyarakat terhadap tanaman hias ini cukup banyak, baik dari kalangan pariwisata maupun masyarakat pada umumnya. Jika melihat dari cara budidaya, antara tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman bunga ini memiliki cara perawatan yang hampir sama. Bicara mengenai minat masyarakat dari semua jenis itu bagaimana? Tidak ada yang menonjol. Sekarang kalau tunggu, baru Corona itu baru ada yang tunggu. Sekarang minat belanja turun karena keadaan COVID-19. Tidak tahu sendiri keuangan orang. Jauh. Kalau sebelum Corona itu bagaimana bu? Rame ya bu? Orang beli sama masyarakat? Standar, standar ya. Terus baru awal Corona, boom. Cuman itu berlangsung ya, menunggu lah. Abis itu, semalai menurun. Kalau kerjasama dengan pihak hotel ada nggak bu? Enggak ada. Tapi dari pihak hotel ada beli disini untuk keperluan? Dulu sebelum COVID-19, ada. Tapi semuanya COVID-19 ya nggak ada. Oh, intinya pelanggan itu yang hilang itu adalah dari hotel ya bu? Ada, dari hotel. Pokoknya, gimana ya? Karena keadaan ekonomi sekarang ini. Turun-turun di Asia. Nah bu, kalau bicara dengan perawatan, sulit nggak untuk merawat tanaman yang ada disini? Enggak, susah-susah. Enggak, enggak. Apa aja pokok-pokok yang harus disini? Ya, di saat pemupukan, perlemajaan, itu seperti itu. Oh, pemupukan ya bu, ya. Kalau pokok yang digunakan, bebas? Ada, ada buku yang banyak. Oh, tergantung tanaman ya. Kalau perlemajaan yang dimaksud kemana bu? Ya, perlemajaannya ya mungkin mediannya diperbarui, mediannya ditambah. Komediannya ditambah ya. Nah kalau bicara mengenai cuaca, ada pengaruhnya? Pengaruh juga. Kalau cuaca hujan, ya. Dan ya kan tanaman, ya. Agak, bukan ada cowok basah, ya kan. Sepertinya kertas, nggak penau-buna. Tapi ibu gimana mengantisipasi? Dia dengan pupuk gitu. Oh, berarti pupuknya yang ditambah? Tetap, pemupukan bukan ditambah. Tetap rutin kita pupuk. Nah, sekarang untuk bibit ini ibu peroleh dari mana aja nih? Itu, dari Bali. Ya, dari Jawa. Kalau yang dari Bali ini sendiri, apa aja biasanya yang bisa didapatkan di Bali? Oh, enggak, tentu enggak. Kadang mereka datang dari Jawa, tapi dijualnya. Jualnya di sini. Seperti bibit tanaman bunga itu dari luar juga? Oh, dari Jawa, ya. Kalau kualitasnya bagaimana, Bu, yang dari Jawa? Bagus ya, Bu, ya? Kualitas semua sih bagus dengan kita merawat. Ya, pasti ada perawatan. Tanaman itu nggak bisa, nggak dirawat. Pasti, makanya harus biaya perawatan. Ibu bisa nggak sharing bagaimana merawat tanaman yang baik, yang bagus, biar berkualitas tanaman itu? Sebenarnya, itu kita lihat memang, di sini kan kalau kurang jualan kan, paketnya, medianya, polybag, biaya. Nah, polybag itu kita lihat pasti setiap 10 hari, ada pemutukan, ada penemprotan, juga sama, terus untuk media, kalau medianya kurang menambah. Akunya rutin ya? Iya, rutin. Tetap rutin. Siap hari tetap pasti ada. Nah, Bu, di awal pertubu itu kita bicara lagi ya kan, masyarakat banyak dirumah itu, banyak yang menata halaman itu sangat tinggi sekali ya, Pemintaan. Iya. Sebenarnya sekitar 2 minggu aja lah. Sampai kewalahan nggak stoknya habis itu? Nah, kalau bicara mengenai harga tanaman, apa yang menentukan, Bu, mahal atau menerah hidup itu? Hmm, tergantung pohon, ya. Tergantung pohon, ya. Tergantung jenis pohon, ya. Walaupun kecil, bisa mahal jenis pohon. Oh, jenis pohonnya. Apa biasanya yang paling mahal, Bu, dari sekian jenis pohon? Kalau pohon yang kecil-kecil, anglumimah itu yang mahal, ada sampai 500-an. Tapi kalau tanaman buah-buahan, tergantung pohon tinggi, buah berbuah, hendaknya gitu. Kalau tanaman buahnya di dalam pot, atau bagaimana, Bu? Di dalam pot, ya. Itu ada perawatan khusus nggak untuk tabu lampot itu, Bu? Oh, itu sama aja. Semua sama tanaman. Oh. Jadi jika dipindahkan dari pot, akan membesar gitu, Bu, ya? Kalau ditanam di bawah? Di bawah, ya. Di bawah, ya. Semua tanaman pasti membesar. Oh, artinya beda ya, ditanam di pot dengan di bawah? Kalau di pot, kan... Akarnya terbatas, ya? Ya, di dalam pot aja, dia. Di bagian untuk melihat tingginya lebih rendah. Kalau di bawah, lebih cepat. Ya. Bu, ini kan tadi ada potnya langsung. Ini butuh keterampilan khusus untuk menata ya, Bu, ya? Biar terlihat indah. Itu menentukan harga nggak, Bu? Ya, juga bisa. Berarti, Bu, menyediakan... Gantung potnya. Kalau potnya yang murah, murahan. Kalau potnya teman bagus, teman mahal. Ya. Yang pengharga pot. Nah, Bu, secara umum, bisnis ini di Bali masih menjanjikan nggak ke depan? Kira-kira, Bu? Ibu melihatnya? Situ. Bagi saya optimis. Menjanjikan harusnya ya. Semua bidang penghasilan pasti kita optimiskan untuk keusungan kita, kan? Nah, kemudian saat ini ini kan masih pandemi, Bu, ya? Anggaplah seminggu atau dua minggu terakhir bagaimana tagihan tanaman hias? Pemberliannya bagaimana? Iya. Karena cuaca juga menurun. Karena hujan, kan? Hujan kan menurun. Minat belanja juga. Minat belanja, ya? Juga ekonomi orang. Oh, ya. Harapan kedepannya seperti apa, Bu? Harapannya ekonominya pulih. Iya. Jadi, penghasilan kita juga bisa menambah, kan? Dan dibuat kan? Pariwisata bisa terbuka. Ada dua orang punya penghasilan, dan dia punya keuangan untuk mengetah rumah, apa-apa kan bisa. Bu, kalau pariwisata, kaitannya dengan tanaman hias ini sangat tinggi, nggak? Tinggi. Karena sebagiannya banyak masyarakat juga kerjanya di pariwisata. Jadi, penghasilan mereka kan dari pariwisata. Jadi, merasakan imbasnya. Iya. Pemirsa masih ada banyak peluang usaha di bidang pertanian, jika kita mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. dan sampai jumpa.